Shin Taeyong mau tim Nas Indonesia lawan negara 50 besar FIFA pada September 2023. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong ingin timnya melawan negara yang menduduki posisi 50 besar di ranking FIFA saat FIFA Match Day September 2023. Dengan begitu, skuad Garuda bisa menghadapi tim yang lebih kuat setelah menghadapi Argentina. Saya berharap Indonesia melawan tim peringkat 50-an agar bisa memperkuat taktik dan organisasi permainan, ujar Shin Taeyong saat ditemui awak media. Dalam FIFA Match Day Juni 2023, tim Nas Indonesia dua kali bentrok dengan Palestina dan Argentina. Hasilnya, skuad Garuda imbang satu kali, dan satu partai lagi berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Argentina. Hasil sering didapat tim Nas Indonesia dengan skor 0-0 pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Tomo. Sementara saat pertemuan kedua, skuad Garuda harus mengakui kekalahan dari sang juara dunia. Pelatih tim Nas Indonesia Shin Taeyong punya target khusus dalam menghadapi FIFA Match Day bulan September 2023. Yaitu, ingin menaikkan ranking tim Nas dan melihat kekuatan skuad Garuda untuk persiapan Piala Asia 2023 tahun depan di Qatar. ST menyatakan, dirinya akan menampilkan sesuatu yang baru di skuad Merah Putih. Dia akan memakai taktik yang sedikit berbeda dari biasanya. Shin Taeyong hanya minta satu hal dari PSSI soal lawan tim Nas Indonesia di FIFA Match Day September 2023. Menurut Direktur Teknik Indah Syafri, sang pelatih asal Korea Selatan hanya menginginkan tim Nas Indonesia mendapatkan lawan yang berkualitas. FIFA Match Day akan kembali digelar pada September 2023. Waktu tinggal dua bulan lagi, namun skuad Garuda julukan tim Nas Indonesia masih belum bisa dipastikan akan melawan siapa dalam kesempatan itu.